Yang benar saja Disney, itu suram sekali. Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen yang meresahkan dalam film animasi Disney. Untuk daftar ini, kita akan berfokus pada adegan-adegan dalam film Disney yang meresahkan atau membuat pikiran kita terganggu. Entah itu membuat kita takut saat kita masih kecil atau menghantui kita ketika kita sudah dewasa. Momen-momen inilah yang kita cari. Jika kamu menyukai apa yang kamu dengar, jangan lupa untuk cek link di kolom deskripsi. Nomor 10. Nasib dari Ibu Bambi Bambi Disney tidak pernah menghindari tema film yang suram dan seringkali mereka memasukkan adegan kematian dari karakternya. Tapi adegan ikonik dalam film Bambi ini memberikan kesan yang menyeramkan. Entah karena kita tidak pernah melihat momen terakhir dari Ibu Bambi atau fakta kalau Bambi kini sendirian mencari ibunya. Ada sesuatu yang membuat kita merasa ditinggalkan oleh seseorang. Tentunya, suara tembakan pemburu yang menggema berhasil menyayat hati kita. Berkat itu, setiap kita mendengar suara letusan dari kejauhan, kita dihantui oleh suara tangisan Bambi yang tidak berdaya memanggil ibunya. Nomor 9. Alat Pemintal Sleeping Beauty Mudah bagi kita untuk melewatkan sisi gelap dari Sleeping Beauty. Apalagi ketika kita masih kecil. Film ini mengisahkan tentang seorang putri yang hanya bisa dibangunkan dengan ciuman dari cinta sejatinya. Terdengar bagus bukan? Tapi, hal yang menyeramkan ada pada kejadian sebelumnya. Dia dikutuk oleh peri jahat yang mengatakan bahwa jari Aurora akan tertusuk alat pemintal dan dia akan mati sebelum umurnya genap 16 tahun. Untungnya, tiga pribaik hati berhasil meringankan kutukan tersebut. Sehingga, Aurora hanya tertidur lelap selamanya. Namun, bukan ini yang membuatnya masuk ke dalam daftar kami. Tetapi, proses bagaimana semua itu terjadi. Ada sebuah alat pemintal yang tajam dan menyeramkan. Aurora terhipnotis dan berjalan mengikuti sebuah cahaya hijau yang misterius mengelilingi kastil. Kemudian, muncul suara Maleficent yang nyaring di dalam kepalanya. Dan itulah mengapa kamu harus takut terhadap peri. Nomor delapan, nasib Clayton, Tarzan. Kamu pasti setuju kalau Clayton adalah orang yang sangat jahat. Seseorang yang menjalankan misinya dengan hati yang keras. Dan, dia tidak akan berhenti sampai dia menyelesaikan misinya. Adegan dari film Tarzan ini mengakhiri misi Clayton dengan cara yang cukup mengerikan. Pertama-tama, suasana film yang penuh warna berubah menjadi berkabut dan gelap ketika Tarzan mulai ditembaki. Peluru beterbangan, tebasan pisau, dan pada akhirnya seorang pria tergantung. Saat Clayton menebas tanaman menjalar yang melilitnya, secara tidak sengaja dia memotong bagian yang salah dan malah membuatnya tergantung. Lagi-lagi, sama seperti ibu Bambi, kita dibiarkan berimajinasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sorotan kamera. Namun, hal itu tidak membuatnya lebih baik. Nomor tujuh, anjing laut dan si tukang kayu. Alice in Wonderland. Oke, mungkin kita pernah ikut bernyanyi dengan gembira mengikuti lagu ini. Lagu ini terlalu unik untuk sekedar didengar saja. Tapi, apakah kalian pernah berhenti sejenak dan mendengarkan liriknya secara seksama? Saat kalian tidak memperhatikan karakternya yang penuh warna, adegan ini bercerita tentang seorang pria atau anjing laut yang mencoba untuk membujuk sebuah keluarga tiram keluar dari laut agar dia bisa memakan mereka. Dan, bayi-bayi tiram yang lucu ini dengan topi dan aksesoris lainnya berusaha dibujuk untuk menjauh dari induknya yang berusaha untuk melindungi mereka. Kontras antara nada yang menyenangkan dengan takdir mereka yang suram mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya dengan seseorang. Khususnya kalau mereka adalah anjing laut dengan topi yang tinggi. Nomor 6, Tempat Pembakaran Toy Story 3 Banyak di antara kita yang mengenal Woody, Buzz, dan teman-teman mereka sebagai kenangan masa kecil yang tidak terlupakan. Dan, itulah yang membuat adegan tempat pembakaran di Toy Story 3 begitu memilukan. Mainan favorit kita nampaknya punya kebiasaan berhasil keluar dari keadaan yang sulit. Entah itu terikat di sebuah roket, terdampar ratusan mil dari rumah atau dicuri dari sebuah garage sale. Tapi, dalam adegan ini, mereka sudah kehabisan akal saat mereka semakin dekat dengan perapian yang sangat panas. Mereka hanya bisa menerima takdir mereka dan berpegangan tangan. Di titik ini, mereka bukan lagi sekedar mainan. Mereka ketakutan layaknya manusia. Seberapa suramkah itu? Nomor 5, Parade Gajah Merah Muda Dambo Apakah kalian menyukai gajah? Pikiran kalian akan berubah dalam beberapa menit. Dalam sebuah adegan dari film Dambo, si bayi gajah dan Timothy tidak sengaja menjadi mabuk akibat meminum champagne. Psykis akan bergabung dengan kalian. Tidak, apa yang kalian pikirkan itu? Oke, kita lewati saja bagian itu. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa kita lupakan. Entah untuk alasan apapun, Disney menyarankan untuk membuat Dambo mabuk dan berhalusinasi tentang gajah-gajah berdansa yang cukup menyeramkan. Bisa kalian lihat sendiri, ini bukan lagi seperti efek dari alkohol, tetapi lebih ke efek dari minuman seperti obat LSD. Dan gajah-gajah ini benar-benar menyeramkan. Semuanya tampak seperti bagian dari film fantasia yang diberikan steroid. Nomor 4, Grombolan Binatang Yang Panik, The Lion King Sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang nasib beberapa karakter yang tidak ditampilkan di layar kaca. Tapi, dalam adegan The Lion King ini, kita melihat langsung sisi horror dari sebuah Grombolan Binatang yang berlari karena panik. Tidak hanya melihat Grombolan ini dari mata Simba saat dia memanjat pohon, tapi kita juga harus melihat apa yang terjadi kepada ayahnya Mufasa. Setelah melewati momen emosional itu, Simba pergi mencari ayahnya. Tetapi yang dia temukan adalah tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Simba berusaha membangunkan Mufasa dengan mendorongnya. Kehilangan orang tua adalah salah satu hal tersulit yang harus kita hadapi. Dan, adegan yang menyedihkan ini benar-benar menusuk hati kita. Nomor 3, Penghinaan The Hunchback of Notre Dame Hakim Frollo mungkin adalah salah satu hal yang paling menyeramkan dalam film ini. Khususnya lagu Hellfire yang dia nyanyikan. Tetapi, apa yang terjadi dengan Quasimodo di jalanan sangatlah menyedihkan. Terlihat berbeda sudah menjadi masalah sehari-hari bagi Quasimodo. Dan, di saat dia mengira dirinya berhasil membaur dalam sebuah festival, dia justru menjadi bahan olokan dan diikat. Membuatnya berteriak untuk meminta pertolongan. Walaupun ini adalah film untuk anak-anak, secara mengejutkan adegan ini sangat mirip dengan keadaan di dunia nyata. Mengingatkan kita betapa berbahayanya kebiasaan menaruh kecurigaan yang berlebihan. Kita tahu bahwa Quasimodo akan mendapatkan akhir yang bahagia. Tetapi tetap saja, hal itu tidak membuat adegan ini menjadi lebih baik. Adegan yang satu ini mungkin tidak menyimpan banyak hal-hal yang aneh di dalamnya. Setidaknya untuk standar sebuah film. Tapi, adegan ini tetap berhasil menjadi momen yang membuat bulu kuduk merinding. Pertama-tama, sosok Hornet King yang diperankan oleh John Hurt berhasil memberikan kesan yang menyeramkan. Ditambah lagi dengan ritual mengerikan yang dia lakukan untuk menghidupkan pasukan orang matinya. Hantu-hantu keluar dari panci hitam yang menakutkan dan tengkorak berapi yang berterbangan di langit. Mungkin ketika kamu menontonnya saat masih kecil, kamu menutup mata pada bagian ini. Dan, kami tidak akan menyalahkanmu untuk hal itu. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kemu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Pulau Kesenangan Pinocchio Untuk sebagian besar dari kita, adegan dari Pinocchio ini mengacaukan rencana berkema saat kita masih kecil. Mengapa? Karena kita tidak mau diubah menjadi seekor keledai dan dijual untuk menjadi budak. Yap, betul sekali. Adegan menyeramkan dari Pulau Kesenangan ini menjadi mimpi buruk bagi anak-anak dan orang tua. Pulau Kesenangan adalah tempat terkutuk di mana anak-anak nakal diubah menjadi keledai. Dan, proses pengubahannya cukup mengganggu. Untungnya, Pinocchio berhasil kabur di mana dia hanya mendapatkan perubahan telinga dan sebuah buntut. Tapi, ide tentang tergoda untuk pergi ke tempat yang asing di mana kamu dieksploitasi sangatlah menyeramkan. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!